Microsoft akan bangun pusat penelitian intelijensi artifisial di Taiwan. Sein dengan perkembangan trendi intelijensi artifisial di Taiwan, perusahaan Microsoft pada hari Rabu tanggal 10 Januari mengumumkan akan membangun pusat penelitian intelijensi artifisial atau AI, di mana hal ini juga disebut sebagai pemindahan otak utama Microsoft ke Taiwan. Ratusan pakar ahli dan akademik terkait diikusertakan dalam program pembangunan yang diprediksi akan dapat dirampungkan dalam dua tahun mendatang dengan dana biaya pembangunan senilai 1 miliar dolar Taiwan. Kegiatan yang juga dihadiri langsung oleh Perdana Menteri William Lai mengharapkan dengan adanya pembangunan industri bidang intelijensi artifisial tersebut mampu meningkatkan kualitas perindustrian Taiwan lainnya. Pihak perusahaan Microsoft sendiri menunjuk Taiwan sebagai lokasi pusat penelitian karena Taiwan termasuk mampu menyediakan SDM berkualitas unggul, kemampuan produksi, dan dukungan dari pemerintah, serta dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah untuk pengembangan perindustrian intelijensi artifisial. General Manager Microsoft Taiwan Kensun mengatakan sehubungan dengan program kerjasama tersebut terdiri dari bidang Alcor yang meliputi pemasukan sistem bahasa Mandarin ke dalam program AI, kedua adalah mampu melayani dan memahami maksud dari sang pengguna produk, dan yang ketiga adalah kolaborasi bersisim vertikal antara AI dengan industri, di mana ini merupakan hal yang paling mengembirakan bagi kami dan telah kami sampaikan kepada Perdana Menteri William Lai juga. Kami juga masih terus belajar dan mencoba untuk menggalang kerjasama koinnovation dengan para peserta kegiatan di hari ini. Pihak Microsoft menyebutkan bahwa dalam masa pembangunan awal selama dua tahun tersebut, dana investasi yang diberikan mencapai 1 miliar dolar Taiwan dengan target total perekrutan dan pelatihan untuk 200 orang SDM berkualitas selama lima tahun ke depan, yang mana dapat dipastikan akan mendapatkan keuntungan dan upah gaji sesuai dengan standar internasional. Perdana Menteri William Lai menjelaskan bahwa langkah investasi yang dilakukan oleh pihak Microsoft memiliki makna yang sangat besar karena ini merupakan perusahaan berskala internasional pertama yang melakukan investasi dalam bidang pembangunan industri intelijensi artifisial di Taiwan. Selain investasi yang dilakukan secara bertahap tersebut, pihak Microsoft juga akan melakukan kerjasama dengan pemerintah, sehingga tidak akan merasa termarginalisasikan saat berada di Taiwan.